SMP Negeri 12 Wonosari merupakan salah satu sekolah yang terletak di wilayah terpencil di Boa Lemo, Provinsi Gorontalo. Infrastruktur yang terbatas dan aksesibilitas yang kurang baik, membuat siswa dan guru-guru pengajar menjadi kesulitan dalam proses kegiatan belajar-mengajar. Adalah Ahman Sarman, SPD-MPD, sosok muda yang dikenal cerdas, ramah, dan enerjik yang mengabdikan hidupnya sebagai kepala sekolah di SMPN 12 Wonosari. Beliau memiliki niat mulia untuk menjadikan sekolahnya sebagai tempat siswa-siswi Boa Lemo menuntut ilmu supaya bisa memajukan daerahnya. Perjalanannya menuju sekolah membutuhkan perjuangan yang sangat melelahkan. 115 km beliau tempuh dari rumah menuju sekolah dengan kondisi jalanan berlubang, banjir, dan berlumpur saat terkena hujan. Setiap hari Senin sampai hari Sabtu, guru-guru menginap di sekolah. Jadi guru-guru yang sekarang kekuatannya 14 orang itu semuanya tinggal di dalam sekolah, nanti hari Sabtu mereka kembali ke rumah. Jadi di saat orang lain sedang tidur, tidur pulas, kami jam 3.30 sudah turun dari rumah memikirkan anak-anak kami yang ada di daerah kebun. Karena kondisi jalan yang sangat sulit, ada beberapa medan jalan yang kami harus lewati, meskipun dari segi kilometernya dekat, tetapi itu memakan waktu yang cukup lama. Ini jarak tempat yang luar biasa, medan jalannya kalau musim hujan, becek dan lumpur yang kita akan lewati. Termasuk membelewati beberapa luas sungai yang tidak ada jembatannya. Sehingga kalau musim hujan, ketika airnya curah hujannya tinggi, pasti banjir. Dan kami harus melunggu sampai luapan air itu suruh dan bisa menyeberang. Sarana dan prasarana juga masih terbilang kurang memadai. Meski begitu, Ahman Sarman tidak pantang menyerah. Kami sangat kewalahan karena pertama tidak memiliki jaringan telpon. Aksesnya sangat sulit. Pada akhir 2018, Telkom lewat Digi School hadir menjawab permasalahan yang melanda SMPN 12 Wanusari dan membantu upaya terbaik Ahman Sarman untuk sekolahnya. Berawal dari ulangan harian yang dilakukan berbasis aplikasi, kemudian ujian tengah semester menggunakan Digi School yang dilakukan dengan handphone, serta dokumentasi hasil ujian siswa yang dilakukan secara digital. Bahwa ada empat hal yang kami programkan di Digi School sehingga menjadi sesuatu yang berbeda yang dirasakan oleh guru dan siswa ketika bersekolah di SMPN 12 Wanusari. Yang pertama adalah kami melaksanakan ujian semester berbasis Android. Bukan hanya ujian semester yang kita kembangkan, malah sekarang ujian ulangan harian, ulangan tengah semester itu kami kembangkan. Lalu yang kedua yang kami lakukan adalah literasi berbasis Android. Kami juga kembangkan yang namanya tuntas baca Al-Quran berbasis Android. Ini tidak kita temukan di sekolah lain, sehingga siswa kami anggap ini sesuatu yang sangat berkesan ketika mereka tamat. Dan yang keempat adalah pelaksanaan pembelajaran dan menggunakan Android, termasuk pembelajaran penjas. Ini sangat berkesan bagi saya, bagi guru, dan seluruh peserta didik. Mereka bisa mengikuti perkembangan zaman meskipun kondisi sekolahnya jauh dari keramaian, jauh dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang ada di wilayah perkotaan. Di dalam kelas kami juga menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, baik berdiferensiasi konten, berdiferensiasi proses, maupun berdiferensiasi produk. Selain itu, untuk memperkuat jaringan, kami melakukan kerjasama dengan beberapa pihak terkait, terutama jaringan internet. Selain PT Telekom yang kami bangun kerjasama, kami juga bangun kerjasama dengan PT Gomets Network Gorontalo. Dalam hal memperkuat jaringan di sekolah. Selain itu, di tahun 2023, karena SMP Negeri 12 Onosari telah menjadi sekolah penggerak, kami memperkuat jaringan dengan bekerjasama dengan CV Teras Media Teknologi sebagai bagian dari menambah jaringan internet di sekolah. Dengan demikian, ada tiga jaringan internet di sekolah yang beroperasi, yaitu PT Telkom, PT Gomets Network, dan Teras Media Teknologi. Ketiga-tiganya ini tidak berdekatan, jadi satu di antara ketiganya itu berjauhan atau dengan kata lain, setiap bangunan-bangunan di sekolah itu memiliki jaringan yang berbeda-beda. Oleh sebab itu, karena koneksi jaringan internet ini terbatas, kami memperkuat jaringan di sekolah di semua sisi, di semua bangunan sekolah. Ini sebagai bagian dari perwujudan sekolah berbasis digital di daerah terpencil.